Intro Munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan beberapa jenis obat sirup membuat jajaran DPRD Bali angkat bicara Mereka menyebut BPOM kecolongan dan segera memanggil Dinkes Bali Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Igusti Putu Bediarte, Minggu 23 Oktober menjelaskan obat penyebab anak-anak ginjal akut harus segera ditangani dengan serius Ia pun meminta dalam menangani di Bali, pengawasannya harus diperketat kembali terutama harus sama dengan apa yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan RI Disinggung apakah dengan kasus ini BPOM dapat dikatakan kecolongan, Gusti Budiarte pun membenarkan Karena setelah dianalisis secara medis, penyebab anak-anak sampai meninggal dunia ternyata berasal dari obat sirup Bahkan khusus di Bali telah diketahui ada sebanyak 17 kasus yang ditemukan Ditambahkan untuk mengetahui informasi dan pekembangan lebih lanjut Komisi 4 pun bakal segera memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Dr. Inyoman Gedehano menjelaskan Pihaknya dalam melakukan upaya atau penanganan yang cepat sudah berkoordinasi dengan Kemenkes Termasuk masing-masing di Nkes Kabupaten Sebali Salah satunya melakukan survei dan pengawasan obat di apotek Maupun dokter anak termasuk melakukan sosialisasi agar sementara waktu Jangan memberikan resep obat berupa sirup kepada pasien Gedehano menegaskan, sirup segala macam sirup lebih baik Jangan dibeli secara bebas terlebih dahulu kecuali resep dokter Di tempat terpisah, Dinas Kota Denpasar juga langsung bergerak melakukan pengawasan Dan pemantauan obat sirup di apotek maupun toko obat di wilayah Kota Denpasar Sejak Sabtu 22 Oktober lalu PLT Kadis Kesehatan Kota Denpasar Tri Indarti saat dikonfirmasi Pada Minggu 23 Oktober mengatakan Sesuai SM Menteri Kesehatan pihaknya langsung menerjunkan tim ke lapangan Dari hasil pengawasan dan pemantauan Seluruh apotek yang dikunjungi tidak lagi menyediakan obat sirup Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!